Intro Sejumlah kabar paling hangat kami rangkum dalam segmen Hot Shot Seru Intro 13 tahun bercerai tiba-tiba saja artis 5V membuka kasus lama perebutan anak dengan Iwan Budiman yang sudah menjadi mantan suaminya Ia kini sedang mengejar keinginannya untuk mendapatkan hak asu anaknya yang sudah tumbuh menjadi seorang remaja Ini sudah 13 tahun yang lalu ya Jadi ketika anak itu masih umur 5 bulan Dan anak itu masih menyusui Anak itu direbut paksa Yang saya orang, saya pribadi mengatakan itu penculitan Bukan sehari dua hari saya mengikirkan ini Kemudian saya berani melengkapi ini dan penyelanjutkan ini lagi Saya ingin ini saya buka lagi Karena saya sadar bahwa anak saya sudah remaja sekarang, sudah 14 tahun Dan saya tidak mau suatu saat anak saya akan menyalahkan saya Kenapa muat ibu, kenapa bundanya tidak memperjuangkan Seperti 5V, selebriti yang sedang memperjuangkan hak asu anaknya adalah Farah Queen Sejak bercerai dengan Carson Queen tahun 2014 Chef cantik ini memang terlibat konflik dalam soal hak asu anak Kemarin Farah mendatangi pengadilan agama Jakarta Selatan untuk mengurus hak asu anak semata wayangnya Masalah Farah Queen ya, sampai jam 13 hari ini Hari kami tanggal 13, April 14 belum terdaftar Apakah itu tugatan pandonan, ataupun tugatan yang lain Jadi belum terdaftar secara resmi, artinya belum punya nomor Sebenarnya kami belum mendapatkan permasukan tentang terakhir Tanya kan sudah bercerai, beliau itu 2014 ya dengan suaminya Dan membangkai juga bisa mengajukan hak suami istri Untuk mendapatkan hak itu apakah kepada pembuat atau tergugat Namun secara resmi kami sampaikan, sampai jam 13 hari ini Belum ada gugatan tentang hadona anak yang didaftarkan Dia bukan oleh seorang namanya takut Mulai jarang muncul di depan kamera Aktor Ali Zainal rupanya sedang menitik jalan bisnis Meski belum sepenuhnya meninggalkan dunia entertainment Namun Ali sudah terjun langsung menakuni bisnis barunya Ia juga telah menyiapkan sejumlah ruko untuk membuka tempat usaha Bersama istri serta kami Mata putri kesayangannya, Uki Noah Mendarat di tanah air setelah melewati perjalanan umroh yang spesial Banyak pengalaman batin yang bisa diresapi selama berada di tanah suci mekah Apalagi ia mengajak putrinya ikut dalam ibadah umroh itu Selalu sama keluarga Dari pertama dulu selalu sama keluarga Jadi suasananya sih ya masih sama Cuma memang kalau yang namanya beribadah itu gak bisa diungkapkan dengan keras Jadi kalau mau bilang mau gimana mungkin bagi orang lain ah itu biasa bagi saya enggak Jadi buat saya ada aja, akan selalu ada Sangat soalnya keinginan apa segala macem Jadi kembali ke bayi Tullah tuh emang rindu gitu Jadi Alhamdulillah dapat kesempatan lagi Dateng sana terus komplit juga maksudnya keluarga kecil kita Jadinya kita bersyukur banget Kalau kemana-kemana pasti gak akan muatak kalau gak bawa dia Jadi salah satunya juga kalau kita kesana Dia sekarang udah kelas 1 SD jadi dikit-dikit sudah mulai memahami apa itu kabah Dia udah mulai belajar dikit-dikit ya Yang sekarang dia berangkat dia lebih mengerti Dia udah bisa sholah segala macem Kemarin pada hari yang sama Yang juga pulang dari Tanah Suci adalah Chan Kelvin dan keluarga Perjalanan Chan ke Mekah juga memberi pengalaman batin yang tak biasa Karena bisa mengajak umroh keluarga Semoga ramai-ramai bareng sekeluarga Sama papa, mama, saya, Adit, dan juga Ayu Dan juga saudara-saudara saya Bisa beribadah bareng-bareng sekeluarga Insya Allah doain mudah-mudahan Amal ibadah kemarin kita, ketika kita umroh kemarin diterima sama Allah SWT Tahun sebelumnya semua sekeluarga umroh kecuali papa Papa ini kedua juga Cuma berangkatnya gak bareng Cuma yang bareng-bareng sekeluarga ini adalah pertama kalinya ini Biasa kami senang sekali karena teman-teman yang ada di DPR juga Yang anggota DPR, perempuan-perempuan yang menjadi anggota DPR juga datang Untuk aku pribadi sih kesulitannya lebih ke cuaca Karena ada beberapa adegan yang Terima kasih telah menonton!